Intro Tahu Pak Hakim Dan nyonya setuju? Setuju Pak Hakim Kenapa? Apakah nyonya tidak mencintai anak nyonya? Bukan begitu Pak Hakim Saya menyetujui semua ini Justru karena saya sangat mencintai anak-anak saya Saya lakukan semuanya demi kepentingan anak-anak Mereka butuh pendidikan Dan Sebagai seorang janda tanpa penghasilan tetap seperti saya Saya merasa tidak sanggup membiayai tiga orang anak Apalagi Mereka diadopsi oleh Kakak-kakak ayah mereka sendiri Ya baik Saya mengerti Nona Purwanti Apakah Nona berjanji Untuk menyayangi Dan memelihara Sari Seperti anak Nona sendiri? Saya berjanji Apakah Nona sudah akrab Dengan Sari? Belum Bapak Hakim Maksud Nona? Ketika adik saya menikah dan pindah ke Medan Kami tidak punya kesempatan untuk saling mengunjungi Saya hanya mendengar tentang kelahiran anak-anak mereka Dimana dia sekarang? Masih di Medan Pak Pada liburan kenaikan kelas nanti Baru Sari dibawa ke Jakarta Ya ya Boleh saya tahu Kenapa Nona tidak menginginkan Ibunya Sari Untuk bertemu dengan anaknya sekali-sekali Saya ingin mendidik anak itu Supaya kelak menjadi seorang wanita yang mandiri Yang tidak tergantung pada orang lain Dan saya merasa perlu untuk mendidiknya Dengan cara saya sendiri Saya tidak menginginkan campur tangan orang lain Supaya anak itu tidak menjadi bingung Sebab setiap orang Mempunyai cara sendiri Dalam mengasihi dan membesarkan seorang anak Melihat data-data Nona yang ada pada saya Saya yakin Bahwa Nona bisa memberikan pendidikan yang baik kepada Sari Keponokan Nona tersebut Tapi mengingat pula Bahwa Nona belum pernah menjadi seorang ibu Apakah Nona yakin Bahwa Nona bisa memelihara Dan menyayangi Sari Sebagai seorang ibu Saya yakin dan siap Bapak Hakim Saya akan mencintainya Tapi tidak memanjakannya Saya akan jaga pendidikannya Dan mengarahkan agar dia tumbuh Menjadi seorang wanita yang tabah Dan berkepribadian Baiklah Semoga Nona dapat mewujudkan cita-cita Nona Dalam mendidik Sari Permohonan Nona Purwanti Untuk mengadopsi Sari Dikabulkan Terima kasih telah menonton Mama Sari mau kemana sih ma Sari besok jalan-jalan sama om Gunawan naik kapal Niat-liat kota Jakarta ya Mama tidak ikut Sari kata Transимся selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati kalau sudah cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Siapa yang biasa menjalin rambut Sari? Mama nomboruk. Budi. Sekarang makan sarapanmu. Sekarang masih libur, Sari boleh tidur jam 9. Tapi nanti kalau sekolah sudah mulai, Sari harus tidur jam 8. Budi kalau pagi kerja. Jadi kalau Sari mau apa-apa, minta sama si Mbok. Sari sekarang sudah kelas berapa? Kelas 2, 6. Budi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oh, ini Sari yang datang dari Medan ya? Apa kabar, Sari? Baik, Tante. Tut, kasus PT Kartajaya sudah saya siapkan tadi malam. Berkasnya ada di meja kerja saya. Tolong jangan terlambat disampaikan ke Panitra. Hakimnya Pak Hasan Mahmud. Biasanya tepat. Kalau terlambat bisa repot. Kamu berangkat duluan ya? Iya. Tut. 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 Sari, kata Budi, anak kecil kalau belum bisa menjalin kepangnya sendiri, sebaiknya rambutnya dipotong pendek. Yuk dilepas dulu kepangnya. Supaya rambutnya bisa diurai, jadi gampang digunting sama Tante. Tut. 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 Sudah besar, Sari boleh memelihara rambut panjang lagi. Bisa bikin kepang lagi. Sekarang dilepas dulu rambutnya ya. Ayo dong dilepas. Terima kasih telah menonton. Tuh, cantik kan? Apa Tante bilang? Terima kasih. Ayo? Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nonsari! Nonsari! Terima kasih telah menonton. 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 Bagus Ingatkan dia bikin PR-nya Kalau sudah selesai, suruh dia langsung tidur siang Jangan biarkan dia main dengan anak sebelah itu Tidak, tidak, saya pulang seperti biasa Hari, sini Hai, yuk Kita main di sini, yuk Shhh, jangan berisik Nanti si Mbok bangun Kita kan gak berbuat apa-apa Sampai si takut Main sama bisa gak? Saya bisa jari Ini taruh di sini Ini taruh di sini Ini Budi pulang Ayo, kamu juga pulang Gak apa-apa deh, kita teruskan lagi Jangan nanti sehari 5 ribu deh Cepetan Ayo 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 Ya, sehari sih Besok teman lagi ya Enggak, cepetan, sana Eh Dasar ketek cilik Sudah dilarang kemari, masih dateng juga Awas kamu kemari lagi ya Injek-injek tembok Apa? Weh Kalau disuruh tidur, ya tidur Kok malah main sama ketek londok Mbok Awas Mbok kasih tau budi Simbok gak denger saya bunyikan klakson Anu, Ndoro Sari sudah mandi? Belum Masih tidur, Ndoro Ini kan sudah waktunya mandi Sudah Bikin air panas buat mandi Jangan lupa tutup pintu pagar Iya, Ndoro Lain kali kalau sehari tidur Simbok gak usah ikut-ikutan tidur Hei, Dek Gunawan Selamat sore, Mbak Yu Silahkan duduk Terima kasih Kapan datang? Baru saja, Mbak Yu Semula saya mau datang agak malam Khawatir Kalau Mbak Yu belum pulang Saya baru saja datang Sari dimana, Mbak Yu? Ada di kamarnya Oh Sebenarnya Damedia yang minta saya datang ke sini Untuk membicarakan tentang Sari Sejak perkawinannya Hidupan Damedia sekarang bertambah baik Suaminya pun sangat menyayanginya Lantas? Begini, Mbak Yu Damedia sudah merelakan Lesmono Dibawa ke Surabaya Oleh Mas Prabowo Tapi dia sangat mengkhawatirkan Sari Dia berharap Saya bisa membawa kembali Sari ke Medadu Isi surat keputusan pengadilan Saya kira sudah cukup jelas Dek Gunawan sendiri waktu itu hadir sebagai saksi dalam sidang pengadilan Sebetulnya Tentang surat keputusan itu Sudah saya peringatkan Tapi Damedia memaksa Saya tidak tega Anak itu tidak kurang suatu apa di sini Sekolahnya maju Tolong sampaikan hal itu pada ibunya Baiklah, Mbak Yu Akan saya sampaikan pesan-pesan Mbak Yu kepada Damedia Semoga dia mau mengerti Maaf Ada titipan Dari Damedia untuk Sari Kalau begitu Saya permisi dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apa ini, Sari? Untuk Mama Boleh, Om Tau isinya? Selamat menikmati Om, Om, Om Kenapa Sari menangis? Om bikin apa sama dia? Kamu siapa? Saya teman Sari Kalau ada yang jahat sama dia, saya akan bela Om tidak jahat Siapa namamu? Dania Danial Puspornegoro Belasan Indonesia Perancis Nama Om siapa? Nama Om Gunawan Hadip Roto Om teman baik Alamahum ayahnya Sari Om senang Daniel mau menjaga Sari Anak laki-laki memang harus melindungi anak perempuan Daniel mau membantu Om? Boleh Ini ada oleh-oleh untuk Sari dari mamanya Tolong sampaikan pada Sari Baiklah Om pulang ke Medan Kamu tahu tentang Medan dari Sari? Ya, saya tahu semua Jadi Om jangan main-main Dengan pengawal seperti Daniel Siapa yang berani main-main sama Sari? Sari, tunggu sebentar Sari, saya pulang sendiri ah Sama-sama kan gak apa-apa Saya mau undang Sari ke rumah Budi tidak akan beri izin Budi lagi, Budi lagi Saya mau undang kamu, bukan Budemu Ayo Sari Tidak Sari Ayo Sari Sebentar saja Mama mau kenalan Tidak Saya harus pulang Habis makan siang Saya mesti belajar Jam 1 mesti tidur siang Nanti semua kena marah Tidak Semua tidak apa-apa Ah, Daniel Daniel Lain kali Kalau Daniel undang teman Bilang sama Mama Mama bisa masak nasi Mama bisa masak nasi Sari minum koktel saja ya Daniel Sari jangan malu-malu ya Sari malu sama Om Tidak Om Saya tahu Sari takut sama si Mbok ya kan Motil pun siapa Daniel Halo Miss Mbok Ini kepala SD Angkasa Sari pulang agak siang Ya, dulu kelas ada pelajaran tambahan Ya Beres kan? Selamat ulang tahun Daniel Hari ini ulang tahun Daniel Tante Apa Daniel tidak cerita? Nyalakan Mama, nyalakan Selesaikan makanmu dulu Panjang umurnya Panjang umurnya Panjang umurnya Serta mulia Serta mulia Serta mulia Serta mulia Serta mulia Siman Serta mulia Selamat ya Haaa Nunggu, saya ada dia, Basari Dari mama kamu nih, Medan Terima kasih, Daniel Permisi, Om, Tante Ya, Sari Daniel, sudah kasih tahu rencana kita pada Sari? Belum, Pak Besok saja dah Ayo Kenapa sih? Tidak apa-apa, hari ini Sari menjalan sendiri Kamu pulang dua disana Saya mau bicara Besok-besok sajalah, hari ini Sari tidak mau ngomong Besok-besok sudah tidak bisa Ya sudah, biar Sana pulang Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati loh Daniel tidak kasih tau Sari Daniel sama Tante tadi pagi sudah berangkat ke Paris iklim di Indonesia tidak cocok buat Tante Daniel tidak kembali lagi om? mungkin tidak om tidak ikut? nanti kalau urusan penjualan rumah sudah beres om akan menyusul dan bekerja di sana om saya titip haria buat Daniel selamat menikmati 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 heran anak sekarang selamat menikmati 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 Sari, ini ayah Sari datang dari Medan. Sari, mamamu menunggu di hotel. Bapak akan membawa Sari ke sana. Sari maukan ketemu mama? Terima kasih. Bapak akan membawa Sari. Sari mau ikut mama pulang ke Medan? Ma? Si Esti selalu menanyakan kau. Sudah kelas nol besar dia sekarang. Kenapa Esti tidak ikut, Ma? Repot bawa si Esti. Mesti bawa si bibik pula. Ayo, ambillah. Semuanya ini untuk kau. Kenapa? Mau minum? Pelan-pelanlah sikit, Ma. Coba, Bang, lihat. Anak ini jadi rendah diri. Nampak sangat pemalu. Ayolah, Sari. Kau pasti lapar. Saya tak biasa jajan, Om. Bah, rupanya makan pun ada aturannya. Macam apa pula namborunya itu? Sudah rambutnya dipotong. Bahkan pun dibatasi pula. Anak itu kan sehat. Bersih. Dan terawat baik. Bagaimana abang ini? Macam tak tahu saja perasaan perempuan. Sari ini kan anakku sendiri. Apalah daya kita, Ma. Namborunya punya kekuatan hukum terhadap Sari. Abang kan punya kedudukan. Pergunakanlah itu. Macam mana, Mama ini? Ini kan Jakarta, bukan Medan. Alah. Jauh-jauh kita kemarikan bukan untuk bertengkar. Yuk, jalan-jalan kita. Sari mau makan sama apa? Sama rendang? Ayam goreng? Sama telur? Oh, sama udang saja ya? Habis mau makan sama apa? Sari mesti makan di rumah sama si Mbok Mahatim Satu. Kalau Sari tidak makan di rumah, Simbok dimarai ibu deh. Kasian Simbok. Sudahlah, Ma. Kalau anak ini memang harus makan di rumah, janganlah dipaksa. Sari minum saja ya. Bung, es buker satu. Oh, 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 stop, 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 stop. Om, besok jemput Sari lagi ya, Om. Sari tunggu depan sekolah. Om, tidak usah ke kantor. Ma, takut ketahuan budi. Betul ya, Om. Besok ya, Om. Istri saya sudah berbulan-bulan menantikan kesempatan ini, Pak. Saya senang bisa membantu. Tapi saya hanya bisa memberikan izin untuk satu hari ini saja. Sehari dipunuh sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sudah lama. Nanti nambor yang tahu pula kita kemari. Ayo terus, Bung. Bung. Terima kasih. Selamat menikmati Papa Mama tersayang Sari sudah sangat gembira atas kedatangan Mama dan Om Jenal ke Jakarta Kasih sayang Mama dan Om Jenal membawa Sari jalan-jalan takkan pernah Sari lupakan Saat-saat Sari dalam pelukan Mama adalah saat yang paling indah bagi Sari Kirim surat lewat sekolah ya, Ma Sari akan menunggu surat Mama setiap hari Mama betul-betul menyesal tidak bisa menemani Sari lebih lama Tapi Mama tetap sayang dan tidak akan melupakan buah hati Mama Jakarta memang jauh dari Medan Tapi Jauh di mata Dekat di hati Semalam Sari bermimpi ke rumah Mama di Medan Rumah yang dulu sudah lain dan kosong Tak ada Mama Tidak ada Sari Tiba-tiba angin berciup keras Dan rumah Mama Terbang tinggi sekali Maafkan Mama baru sekarang sempat membalas surat-surat Sari Mama sibuk sekali Maafkan tulisan Sari yang buluk Mudah-mudahan Kak Sari bisa membacanya Tolong Kak Sari gambarkan kota Jakarta buat Sari Yang bagus ya, Kak Mama sangat gembira mendapat kabar Kak Sari lulus Sari dengan angker rata-rata delapan Mama dan Papa kirim salam dan mengucapkan selamat Soal SD sendiri, pokoknya naik ke kelas 3 Angkanya lumayan Sari tetap merindukan Mama Sudah bertahun-tahun kita tidak jumpa Pelajaran SMP lain dengan SD Banyak mata pelajaran baru Mohon doa restu Mama Agar Sari bisa tetap maju di sekolah Kakak menyesal membaca surat ST yang terakhir Yang menyatakan kamu tidak lulus SMP Tapi jangan patah semangat Lebih giatlah belajar adikku Kak Sari di Jakarta ini Setiap hari mengadakan study club bersama Juga sekarang pada saat libur Menurut guru-guru Ujian Epta harus rata-rata 7,5 ke atas Kalau mau diterima di universitas Sini pulang-pulang bareng ya Eh Ri, cari Sini Uri, dah Dah Kamu mesti ikut dong, Ri Sahnya, kalau aku hanya dengan Rudy ke Sukabumi Apa kata orang nanti? Bukannya aku gak mau melihat kamu halamanmu, Ri Tapi rasanya gak bakalan dapat izin keluar Kalau perlu aku yang bilang dengan Bu Demu, Ri Soalnya si Dewi belum sepenuhnya percaya padaku Tampang kriminal Siapa yang bisa percaya? Pokoknya Mulai sekarang kau baik-baikin Bu Demu itu Minta izinnya nanti selesai Epta Itu-itu ngadiah kau lulus begitu Soal makan dan jalan-jalan Aku yang telaktir Duda yang bayar Hmm Celek mundutnya, Ri Tapi oke deh Aku yang bayar Tapi uangnya Dari dompetmu Ih, pacar model apa kamu? Soal duit saja berhitungan Sudah, kamu gak usah ikut Biar aku mau pulang kampung dengan sadi saja Ya, Ri Tuh, mulai lagi Setiap kali ribut melulu Berangkatnya juga masih lama Belum ujian Belum lulus Yuk, aku duluan Ada janji sama Bu Demu di kantornya Nah, sekalian dong, Ri Omongin soal suka bumi Siang Selamat siang, Tante Sibuk kelihatannya Dari sekolah, Ri Iya Riri sudah makan Tante pesankannya Terima kasih, Tante Riri ada ini kok Buat ganjel perut Tante mau? Wah, Tante kalau makan yang begituan Timbangannya bisa naik Sekali-kali sih gak apa-apa, Tante Om Heru juga gak bakalan lari kok Yuk, Tante, Riri masuk dulu Jadinya ujian kapan, Ri? Bulan depan, Budi Sudah kamu tentukan Mau masuk fakultas mana? Belum lulus, Budi Apa kamu mengatakan Ada kemungkinan kamu tidak lulus? Budi tahu Kamu pasti yakin akan lulus Sari Kalau tahun-tahun yang lalu Kamu masih belum bisa Mastikan mau masuk fakultas mana Budi bisa mengerti Tapi kalau sampai sekarang Kamu masih berdalih terus Itu pasti karena kamu Tidak mau berterus terang Kenapa? Selama ini Budi merasa bangga Melihat ketegasanmu Menghadapi segala macam persoalan Dengan kawan-kawanmu Dalam menghadapi Budi Budi ingin kamu juga bersikap tegas Tidak takut atau ragu-ragu Kamu bebas menentukan apa saja bagi dirimu Asal hal itu tidak merugikan orang lain Sekarang katakan Sebenarnya Riri ingin masuk fakultas mana? Saya mau masuk Seolohi Budi Kamu yakin? Bagus Budi setuju Lihat Budi tidak memaksa kamu memilih bidang seperti Budi Pada suatu saat Kamu harus terjun ke masyarakat Budi mengharap kamu bisa bersikap tegas terhadap siapa saja Walaupun terhadap atasanmu Atau terhadap orang yang kehormati Orang akan menghargai ketegasanmu Ini perlu Budi katakan sebab Bulan depan Budi harus pergi ke neki Belanda Menghadiri seminar ahli hukum di Denha Urusan kantor Budi akan serahkan kepada Tanta Astuti Tapi urusan rumah kepada kamu Budi yakin kamu cukup dewasa untuk diserai tanggung jawab Matiin Mbok Silau Alah Dulu masih kecil selalu minta diterangi Gelap lah Takut lah Sampai berapa hari sih Mbok mesti nemeni tidur Lain dulu lain sekarang Mbok Wesono ada telepon Dari siapa Mbok? Pacar kali Belum waktunya Mbok Dari kan masih kecil Kecil apa? Saya kususnya diperawan kok Apa? Makanya sama urusan pribadi Kamu mesti hati-hati dong Iya ya Besok saya bereskan Kasar Ngetu adat Saya ikut campur urusan orang lain Sebel Kau tau sendiri kan Aku ada perjanjian dengan studio Bahwa aku boleh masuk sore Dengan catatan pulang malam tak terbatas Tukang pijit kali Mari Kembalikan surat itu Di Ada ada satu kopinya tuh Di mana? Simpanlah baik-baik Jangan sampai jatuh lagi ke tangan orang lain Kau harus menyari arti sebuah surat Dan menghargai orang yang mengirimkannya Aku gak memihak Dudi memang salah Karena gak menelponmu dari studio Tapi kamu juga gak boleh Merobek-robek suratnya di depan kawan-kawan lain Tau yang si hari orangnya jahil Aku masih punya setemuk surat-surat Dari adik dan ibuku di Medan Semua aku simpan dengan rapi Sudah bertahun-tahun Tapi tetap masih ada Non Riri Dipanggil Budi Ada apa Budi? Ini lho Budi terima surat dari kakakmu Lesmono di Surabaya Katanya mau pindah ke ITB Ingin masuk arsitektur Dia juga menanyakan tentang keadaanmu dan pelajaranmu Rupanya bakat ayahmu menurun juga padanya Kalau saja ayahmu dulu tidak jatuh cinta dan kawin muda dengan ibumu Pasti sekarang dia sudah jadi arsitek terkenal Tapi perkawinan telah mengacaukan cita-citanya Ayahmu tidak mau dinasehati Setelah kawin dia berkeras Tidak mau dibantu Malah pindah ke Medan dan bekerja sebagai guru menggambar di SMA di sana Malam harinya dia melukis untuk cari tambahan Karena Budi jadi berangkat besok Tolong atur sekolahmu Uang pendaftaran sudah Budi titipkan pada Tanta Asuti Uang belanja sehari-hari selama sebulan sudah ada pada simbol Ini alamat Budi di Dinhard Beritahu Budi begitu kamu lulus Dan tentang perkembangan pendaftaranmu di psikologi Beritahu Terima kasih. 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 Ada apa, Kak? Udah, Purwanti sudah pulang Lantas? Kakak harus segera pulang, Esti Kenapa? Kirim saja telegram Bilang kakak mau menghabiskan libur di sini Apapun soalnya? Sudahlah, Esti Nanti biar mama yang jelaskan Ada apa sih? Esti, nanti malam tidak bisa dinonton, kan? Tidak, kakak tidak boleh terlalu lemah Kakak harus tegas Berani melakukan apa yang kakak inginkan Biar bagaimanapun Budaya itu adalah kakak dari almarhum ayah kita, Esti Jadi masih namburungu Menurut mama, namburu itu yang mendesak memisahkan kakak, Esti, dan Bang Lesmana Bang Lesmana mungkin akan sekolah di Bandung Jadi dekat dengan kakak nantinya Kaos yang kakak sehari pakai Belum dimasukkan Kopernya sudah ditutup Yang ini, biarlah kakak tinggal Genang-genangan buat Esti Esti kasihan sama kakak Nampaknya kakak begitu takut pada namburu Tidak usah takut telat, kak Sarapan gak dulu Plain baru berangkat jam sembilan Selamat pagi, om Pagi Selamat pagi, ma Mama sudah siapkan sarapan yang istimewa buat kakak sari Iya Tenanglah kau Makanlah yang banyak sari Sudah siang kali kau baru sampai di Jakarta nanti Terima kasih, om Biar nanti om yang mengantar sari ke airport, ya Ma, cepatlah berhias kalau mau ikut Aku sudah siap, bang Begini pun berangkat, jadilah Bi Buka pintu depan Sudah mau pisah sama anak Masih juga abang mengejak aku Aku tinggal bersisir sebentar Om ini memang terlalu, sari Pak Ada tamu dari Jakarta Katanya cari non sari Sainal Purwanti Mari, silahkan duduk Terima kasih Saya tidak bisa lama Saya cuma mau menjemput sari Oh Dami, sari Namburumu datang Apa kabar, kak? Baik Silahkan kak Bi, bikinkan minum Tidak usah Saya mesti mengejar pesawat siang ini juga Maksud bang Jaina Sudah lah, saya sedang buru-buru Sari Sari Kamu sudah siap? Esti Salam dulu sama Namburumu itu Saya mau tanya, Namburu Kenapa kak Sari harus pulang Liburnya kan masih panjang Dan ini rumah mamanya Dan dia betah di sini Kenapa Namburu begitu memaksa Esti Sari, ayo Tunggu dulu Apa hak Namburu Misahkan kami? Saya tahu Namburu Mempunyai surat adopsi Tapi apa arti sepotong kertas Dibandingkan dengan Penderitaan mama yang melahirkannya Sari Ayo kita pulang Memang benar Tante ini perawan tua Yang tidak punya perasaan Esti Sari Kamu sudah besar Tentukan Ikut Budai sekarang ke Jakarta Atau tinggal di sini Kak Saya tinggal di sini Sepuluh tahun dia sudah pisah Dengan ibunya Tapi sekarang Siana hilang Terus sudah pulang kembali Tunggu, tunggu Esti mau ikut Tunggu om Mau ikut Esti Nanti dulu ya Om ambil mama sama Kak Sari dulu Esti kan sudah tiap hari di rumah Ya Sari Peluk mama lebih erat lagi Sari Mari Om kenalkan dengan teman om Ini om Siahan Sari Ini keponakannya Eh dok Sari Dia juga kuliah di Usu Takut tanyakan kemungkinan kuliah di sana Kita mau kuliah di Usu Oh disan saja kalian ngobrol lah Sekarang susah cari sekolah pasian Bukan mah Sudah berapa lama tinggal di Jakarta Sudah berapa lama tinggal di Jakarta Memang Sudah berapa lama tinggal di Jakarta 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 Ini surat-surat ijaz aku Jadi juga masuk Usu Jurusan Siologi Siologi Mana pula ada fisiologi di Medan Kalau mau Masuk FIS lah Aku bisa atur buat kau Di FIS ada juga pelajaran fisiologi Ayo kesana sekarang Kau lihat sendiri kan Anak-anak Medan Tas danas yang kau sangka Aku mulai serde Ayo Ayo Mereka agresif Dan bebas Tapi Masih punya aturan lah Kau pasti bisa menyesuaikan diri Ayo bang aku duluan Oke Nanti kali aku main-main ke rumah itu Aku harus bilang mama dulu Minta izin Ah ini kan Medan Yalah aku yang minta izin Ya Ayo Lama betul kak Teman-teman datangnya terlambat Jadi selesai pertemuan pun terlambat Ayo jalan Cunggu apa lagi Biar si bibi yang membereskan Jangan kau buat disini Seperti di rumah namborum itu Disini lain lah Jangan pula kau manjakan pembantu Bik Bereskan piring-piring kotor itu Biar bibi saja yang angkat non Gak apa-apa bi Kau boleh contoh kakakmu itu Esti Alah papa Sejak ada Kak Sari Esti selalu salah Bukan begitu Apa salahnya kalau yang baik itu ditiru Bagaimana kuliahmu Sari? Baik om Cuma pulangnya kadang-kadang gak menentu Sebaiknya saya gak usah dijemput Biar saya pulang naik bis Apa pula kata mamamu nanti Kan supir om bisa jeput kau setelah si Esti Kadang-kadang kuliahnya belum selesai om Esti harus menunggu agak lama Iya pak Kemarin ini Esti menunggu lebih setengah jam Esti kan bisa diantar pulang dulu Baru si Togar kembali menjeput Sari Repot om Kasian Si Togar bolak-balik Biar Saya naik neran umum saja Kak Sari mungkin lebih suka dibonceng Bang Edo pak Betul begitu Sari? Enggak om Begini sajalah Om belikan sepeda motor Supaya kau bebas urus kuliahmu Maupun keperluanmu yang lain Gak perlu itu om Lagi pulang saya gak bisa naik motor Biarlah kak Nanti aku minta sebi stok yang mengajar Atau kau mau Bang Edo yang mengajar Oke lah Besok umur usah merelasi om Tapi dua ya pak Buat apa kau pakai sepeda motor Kau kan lebih suka naik sedan Sudahlah Bang Satu atau dua sepeda motor Apapun artinya buat abang Iyalah kalau begitu Biar calon-calon menantu kau itu yang mengajar mereka Calon menantu apa maksud abang? Iya Tanyakan sama anakmu Esti Ah Kalau sebi stok cuma buat antar-antar aja Ma Tapi entahlah kalau pacarnya Kak Sari itu Nampaknya serius sekali Pacarnya yang mana Sari? Selidiki dululah sebelum dia serius betul Cuma teman baik Ma Teman ngobrol di kampus Yang penting Selidiki dulu anak siapa dia Anak orang berhepeng apa tidak? Kalau Bang Edo sip Ma Bapaknya punya tapuik tekstil Omnya Raja Karet di siantar Si Edo Edward Siahaan Yang tulangnya jadi dokter ternama di Jakarta itu Iyalah Ma Ia sendiri calon insinyur pula Kalau memang benar si Edo itu Jangan kau lepas lagi Sari Jerak dia Supaya jangan lari ke gadis lain Ma Biarkan Sari cari ilmu dulu Pasal jodoh nantikan datang sendiri Ilmu itu bisa menunggu Bang Ada pepatah Orang tidak pernah terlalu tua untuk belajar Tapi sebaliknya kalau jodoh Waktunya terbatas Siapa pula yang mau sama perawan tua Contohnya di depan mata Ayo Sari ikut Mama ke supermarket Enggak Ma Sari tinggal di rumah saja Terserah kau lah Ayo Esti Ayo Sari Kita main catur Yuk Cobalah tengok Ma Sudah jam lima sore Masih belum pulang juga si Esti dari sekolah Makan siang dimana pula anak itu Berilah dia kebebasan Mungkin pula dia langsung belajar Belajar ke rumah kawannya Ulangan umum kan sudah dekat Kalau lah dia belajar Sejak dibelikan sepeda motor Sudah tiga kali masuk bengkel Mungkin bengkelnya itu yang salah Lain pula dengan si Sari Mana pernah sepeda motornya masuk bengkel Padahal keduanya sama-sama baru Si Esti harus belajar banyak sama si Sari Keramahannya Pengertiannya terhadap sesama Efisien pula mengatur waktu belajar Tapi abang jangan pula memihak Si Esti itu sudah menganggap abang sebagai ayah kandungnya Biar saya membawa pisang gorengnya Pisang goreng ma Om Taruhlah di meja Tadim kali anak om nih Si Bibi ambilkan bawa Cepat masuk Trasek Katanya engeti soal mesin Polongka gak bisa pasang Masukkan garasi Sudah itu pulang lah kau Togak Kenapa kau tidak jemut aku Aduh si non Kan sudah naik sepeda motor Kalau sampai sore belum pulang Tentu ada apa-apa Pikir pakai otak Mana ku tahu non Bapak pun tak beri perintah Jangan membantah Usahnya ngopi anak-anak Bibi Lain kali jangan kasih si Tobar masuk-masuk sini Tau Ya non Sudahlah Esti Kau mandilah dulu Kamu udah makan Kau udah cepat makan Makanlah dulu Tak lapar Esti Jangan terlalu kasar terhadap mereka Mereka cuma orang kecil Jangan keterlaluan Kasarnya tidak perlu ikut campur Jangan sok jadi pembela orang kecil Jangan terlaluan Aku sebentar juga siap Sari Tolong temani teman-teman mama sebentar Mama mau ganti pakaian Ya ma Sudah ku bilang Si Bonar itu Tidak bisa dipercaya Si tiur Ditipunya mentah-mentah Kalau si Bonar masih biasa Tapi Pak Olawan yang kata terhormat itu Main gila pula sama sekitarisnya Sekitarisnya Yang berumur 20-an itu Justru itulah Kalau sudah peot Mana mau dia Bisa saja kau Selamat malam Tante Selamat malam Ini anak borunya dari Jakarta itu Siapa nama Mona Sari Tante Nama apa pula itu Nama Indonesia lah Almarhum suaminya si Dami yang dulu kan orang sana Itu sebelum dia kawin sama si Jen Bagaimana pula dia bisa menjebak si Jen sebagai Jen lah Kalau soal itu Ahlilah si Dami Sampai sekarang pun Si Jen tidak berdaya Selalu dibawa Nah Sari sudah punya pacar Belum Tante Kalah kau sama ibumu Kau harus contoh adikmu Saya masih lebih galak lah kalau soal begitu Saya permisi dulu Tante Sari Agak sopan lah sedikit pada orang-orang tua Begitu-begitu mereka turunan raja-raja Sudah Suruh si Togar siapkan mobil Mama mau pergi sama mereka Papa Papa Tunggu ST ikut Papa tidak ke kantor Inang Tapi langsung ke airport menjemput Pak Tambunan Iya Tapi ST ikut ST ada ulangan pagi-pagi Itulah Papa tidak lewat sekolahmu Tapi langsung jalan ke kanan Kau kan sudah punya sepeda motor Hari ini ST males Capai naik sepeda motor Antar ST dulu Baru langsung ke airport Papa sudah terlambat ST ST juga Ulangan kan penting Biar aku yang antarkan kau ST Tak perlu Biar om ne taksi saja Ayo jalan Bengong Mama terpilih lagi jadi bendahara Iyalah Zaman sekarang ini susah dapat orang yang bisa dipercaya untuk jabatan sepenting itu Halo Oh Bang Edo Lagi pula Mama masih bisa dipilih untuk dua tahun lagi Ada Kok kasari saja yang selalu dicari Iyalah Iyalah Kalo mau sama kakaknya Mesti baik-baik sama adiknya Jadi ya Pendeknya Kalo tidak bawa coklat ST tidak bukakan pintu Besok bisa tidak hantar ST ke rumah teman Jam 4 Ya sudah S tidak mau panggilkan kasari Benar ya Awas kalo bohong Kasari Ada telepon dari pacar Bang Edo Bicaranya jangan lama-lama Kasari sibuk belajar untuk tentamen Sebentar ya Ini orangnya Terima kasih Aha Aha I love you Halo Ah enggak Sudah belajar Bang Jangan sekarang deh Om Jaina lagi sakit Lihat-lihat sajalah nanti Iya Bang Ya Salam juga buat Om sama Tante Ya Sari Tolong lihat-lihat Om Jaina Kalo mau minum atau apa Mama pergi dulu sebentar Mama pulang jam berapa Entahlah Selesai pelantikan Ada acara Ramatama pake disko Jangan terlalu malam dong ma Kau selalu punya komentar Kalo mama minta tolong Mau jadi pengacara Enggak ma Sari cuma Alah sudah Jangan banyak omong Kalo tidak mau tolong mama Tak apalah Entahlah Om Sari tidak bisa bersikir lagi dengan jernih Sejak menyakiti hati Budi Rasanya setiap perbuatan Sari Jadi serba salah Om Sari sayang sama mama Dan Esti Om mengerti Sari Om juga terkejut Mendengar keputusanmu Untuk memuntap di medan pada waktu itu Om Kira Kau sudah siap Menghadapi segera tantangan Dalam banyak hal Kau telah muarisi Ketegasan Dan cara berpikir Seperti Budemu Tapi ada hal-hal lain Yang dimiliki Budemu Yang tidak kau miliki Sebaliknya Om lihat Ada satu hal yang kau miliki Yang perlu dimiliki Budemu Mamamu Jangan dipaksakan Sari Belum pulang ma Esti Kalau ibu naik golan telpon Hilang mama sakit kepala Tak bisa datang di pertemuan Awas Jangan kasar cara menyampaikannya Itulah kalau terlalu banyak round-round Masuk angin jadinya Bang Bistok Pulanglah kau Mama sedang sakit Ayolah Sudah maghrib Apapun lah kata orang Tapi besok abang datang lagi ya Ah tak usah lah Mengapa? Aku sibuk Eh Bang Edo Mana coklat? Nah Nggak bawa kan? Kalau begitu Tak boleh masuk Kak Sari ada? Ada di kamarnya Tapi coklatnya dululah Baru kupanggilkan Lain kalilah Esti Abang ada perlu betul Tolong panggilkan Kak Sari Lesuk kali nampaknya abang ini Ada apa rupanya? Ah Bertengkar ya sama Kak Sari Hmm Abang main matas sama orang lain Esti Udah lah Tolong panggilkan Abang mesti ajar aku kimia dulu Kalau tidak No Beres lah itu Ayo panggilkan Oke lah Tenang aja Bang Nggak usah marah-marah Ayo ikut aku Panggil sendiri Apapun yang kau alami Ingatlah Pengalaman itu Akan membuat kau lebih bijaksana Dalam menentukan langkah-langkah hidup selanjutnya Om percaya Kau cukup bijaksana Dalam menentukan sikap hidupmu Terima kasih Om Saya akan berusaha lebih bijaksana Dalam menyesuaikan diri Salam buat mamamu dan Om Cinal ya Salam buat mamamu dan Om Cinal ya Sari Aku Maksud abang Abang Kak Sari kira aku yang menjek masuk Pang Edo yang memaksa Aku sudah berusaha menolak Sudahlah Esti Kakak nggak apa-apa Tidak Kakak pasti menyangka aku perempuan murahan Esti Antara Bang Edo dengan kakak Belum ada ikatan apa-apa Bang Edo masih bebas Tapi kalau melihat sifat Bang Edo Kakak sarankan Kamu jangan mendekati Bang Edo Siapa yang mendekati Bang Edo Kau yang salah sangka Kau menghina aku Kau pasti menyangka yang bukan-bukan Aku berhak melakukan apa saja disini Ini kamarku Ini meja belajarku Angkat semua buku-bukumu Kalau kau tak suka Ada kamar tidur dekat dapur Seenaknya menduduh orang Mentang-mentang kau menjadi kakak Kau pikir apa aku ini Aku bukan tukang ngebut pacar orang Tau Kau selalu salah sangka Mencari muka depan papa Mama Menjelek-jelekan aku depan papa Aku tidak mau Aku tidak mau Esti Ada apa kau ini Mama Kak Sari mau mundur dulu Esti Mau merebut Bang Edo ma Esti kan cuma mau belajar Sari Kau jangan sembarangan menuduh adikmu Sebagai kakak kau seharusnya membimbing adikmu Jangan selalu bikin keributan Mama sedang sakit kepala Sudah Sana minta maaflah pada Esti Mama tidak mau dengar ada ribut-ribut lagi malam ini Mengerti? Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Bapak Hakim yang saya hormati, saya tidak menuduh bahwa Bapak Ronodi Puro tidak mencintai anaknya. Yang saya maksudkan tadi bukanlah cinta kasih wajib yang diwujudkan sebagai beban tugas yang harus dipenuhi belaka. Melainkan cinta kasih tulus, yang mengalir dengan bebas dan lancar, yang membasahi jiwa raga anak ini dengan air segar kemesraan. Cinta kasih yang memerlukan hangatnya kehadiran, bukan yang diwakilkan pada uang saku melimpah, perawat termahal, ataupun sekolah favorit. Cinta kasih semacam itu para Hakim yang terhormat, dapatkah Bapak Ronodi Puro menyediakannya? Milik apakah yang lebih berharga bagi seorang anak daripada kasih sayang seorang ibu? Kasih sayang yang sudah bersemayam dalam diri sang ibu, bahkan sebelum bayi bertunas dalam rahimnya. Melalui beban bahagia selama sembilan bulan dalam kandungan. Melalui kedahsyatan rasa sakit dan perjudian nyawa pada waktu melahirkan. Kasih ibu yang berwujud kehangatan air susu, kesejukan perawatan, kelembutan belayan dan ciuman, pelukan erat penuh kasih sayang sehari-hari. Mungkinkah hal itu bisa diberikan oleh orang lain, selain ibu kandungnya sendiri? Saya yakin para Hakim yang terhormat akan menjawab tidak atas pertanyaan itu. Maka atas dasar itulah, saya mohon Majelis Hakim yang terhormat membebaskan klien saya dari segala tuntutan, dan menyerahkan anak tersebut kepada yang lebih berhak mengasuhnya dengan penuh kasih, yaitu Ibu Yanti. Terima kasih. Saudara Jaksa, apakah saudara akan menambah replik saudara? Sudah cukup, Bapak Hakim Ketua. Mendengar replik saudara Jaksa dan duplik saudara Pembela, maka sidang ditunda sampai minggu depan untuk mendengar keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup, Bapak Hakim Ketua. Sudah cukup, Bapak Hakim Ketua. Sudah cukup, Bapak Hakim Ketua. Buda, Sari. Buda mengerti. Buda tidak menyalahkan Sari. Buda tidak dendam pada Mama. Apalagi pada Esti. Dia masih begitu muda. Sekarang kalau liburan Sebaiknya Sari pergi ke Medan Menuhi Mama dan Esti Kalau mau boleh pakai plane Tapi mesti bayar sendiri Kan Sari punya tabungan Terima kasih Terima kasih